Indonesia Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sebuah tarian yang memiliki filosofi dalamnya doa dan besarnya harapan agar bangsa kita senantiasa dijauhkan dari berbagai bara bahaya dan selalu dalam lindungan sang pencipta hadirin yang kami hormati idilah tari buang sangkal terima kasih terima kasih berjumlah ganjir dan dalam keadaan suci tarian ini diakiti dengan penaburan beras kulit sebagai simul ungkapan doa memohon keberasaan maha pencipta akan kita sebagai sebuah bangsa terhindar dari bara bahaya terima kasih 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu shalom namo budaya salam kebajikan rahayu yang terhorbat menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia yang sekaligus ketua tim pengendalian inflasi pusat Bapak air laga hartarto bolehkah berikan sambutan yang hangat untuk kehadiran beliau sekaligus juga segedap menteri kabinet Indonesia maju terima kasih telah berkenan hadir Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio beserta anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia selamat datang Bapak dan itu juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu segedap anggota DPR RI yang hadir kali ini dan juga para Gubernur Bupati Wali Kota dari berbagai penjuru Indonesia serta para peserta RAKOR PUSDA segedap undangan yang hadir secara langsung di Hotel Shangri-La Surabaya maupun yang telah bergabung bersama kami secara virtual kami ucapkan sekali lagi selamat datang dalam acara sinergi high level rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi tahun 2022 dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan boleh tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk semangat kita bersama RAKOR PUSDA ditunjukkan untuk kembali memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan juga ketahanan pangan nasional seperti halnya pelaksanaan RAKOR PUSDA sebelumnya kami juga terus mengundang segenap mitra strategis baik pembangku kebijakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah segenap akademisi rekan-rekan media masa dan juga penggiat di sektor ekonomi yang lainnya dengan harapan besar agar kita bisa bersinergi merealisasikan cita-cita luhur kita sebuahnya sebagaimana yang terbaktub dalam tema acara kita kali ini yaitu sinergi dan inovasi untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dan hadirin sebuah langkah besar patutlah kita iri dengan doa kita bersama untuk itulah marilah bersama-sama kita memancatkan doa yang kali ini akan dipandu oleh Bapak Supriyadi dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tibur kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Ya Rahman Zat yang maha pengasih dalam setiap kesempatan kami senantiasa aturkan puji dan syukur kehadiratmu hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan Ya Allah Ya Rahim Zat yang maha penyayang berkat ridhamu pada hari ini kami laksanakan rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi tahun 2022 Ya Allah Ya Latifu Ya Khabir Ya Animal Ghaibi Wa Syahadah tajamkanlah mata batin kami agar setiap peristiwa yang datang dan pergi menggiring kami hanya tertuju kepadamu agar kami dapat berguru dari naskah yang engkau berikan kepada Rasul dan para kekasihmu Allahumma Ya Allah Rabbis Samawati Wal Arb Jadikanlah peristiwa hari ini menjadi sejarah agar ke depan kami menjadi manusia yang berkualitas responsif, kreatif, santun dan ikhlas Ya Rabbi bukalah gudang maghfirahmu agar dengannya kami dapat membersihkan diri dari nur cahaya ampunanmu hingga kami dapat menghadapmu dalam keadaan bermadi cahaya bersih tak tercelah Ya Allah Ya Tuhan kami hanya kepadamulah kami beriman dan bertakwa hanya kepadamulah sandaran kami dalam mengambil keputusan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ibu bapak dan para pemimpin kami Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunan laminal khasirin Rabbana aatina fi dunya hasana wa fi al akhirati hasana wa kina azabal nar wa adkhina al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa alhamdulillah bi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin kami hormati sebuah ikhtiar yang besar patutlah diiringi dengan dalamnya doa Semoga kekuatan doa kita bersama mampu menghantarkan Indonesia ke masa-kemasanya Hadirin jawa timur bumi tempat kita berpijak saat ini mendapatkan sebuah kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan rakor pusda pengendalian inflasi tahun 2022 dan juga gerakan nasional pengendalian inflasi pangan untuk itulah kita akan menyimak bersama sambutan selamat datang dari wakil gubernur jawa timur yang kami hormati Bapak Ebil Alistianto Dardat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Deguh Indonesia, Bapak Dr. Hase Insinyur Erlangga Hartarto selaku Ketua Deguh Yang kami hormati Menteri Kooperasi dan UKM Deguh Indonesia Bapak Teren Staten Mas Duki Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Belik Indonesia Bapak John Wembi Wetiko Bapak Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, PhD Kami hormati Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Rasio Adi Yang kami hormati segenap anggota DPR RI Sang Hadi Praspatani, Bapak Togani Dito, Bapak Adi Kadir, Bapak Muhammad Sarmuji Bapak Acah Hasan Sazili, Bapak Patan Sukh, Bapak Muhammad Misbahun dan Ibu Keputu Kemarudin Yang kami hormati DG Bidang 3 Bank Indonesia Bapak Dodi Budi Walio Dan juga DG Bidang 6 Bank Indonesia Ibu Aida Bukman Menap Deputi dari Kemenko Perekonomian Juga dari Bapak Nas, dari Kirjen dari Kementerian Keuangan Dan juga Kirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Kirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Kewakilan Direktur Keuangan dari Bulog Juga Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Taf Khusus Menko Ekonomian yang hadir pada kesempatan ini Juga Taf Menko PKM Yang kami hormati segenap Gubernur dan Wakil Gubernur se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini Juga Bupati Wali Kota Penerima TPID Award Tahun 2022 Kepala KPWDN Provinsi yang hadir Serta Kabupaten Kota yang hadir ataupun yang mewakili Minkan kami mewakili Ibu Gubernur untuk menyampaikan sambutan selamat datang Dan benar saat ini sedang bersama Bapak Ketua KPK Republik Tadi pada kesempatan yang sama sehingga kami mewakili Mohon izin kami pertama-tama mengajak kita bersama mengajakkan puji syukur keadat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita dapat berkumpul dalam rapat koordinasi kutat dan daerah Pengendalian Inflasi Daerah 2022 Yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur Kami aturkan selamat datang, Sugeng Rawuh di Bumi Majapahit Dan kami saat ini memiliki slogan Salam optimis jatim bangkit Ini adalah sebuah semangat yang kita gaungkan di seluruh Jawa Timur Agar 40 juta lebih rakyat Jawa Timur ini optimis Bahwa kita bisa bangkit dari pandemi dan memulihkan ekonomi kita Bapak Ibu Menteri, Gubernur PI dan NAP, Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadir sekalian Ijinkan kami menyampaikan bahwa Pak Korpusda yang diselenggarakan TPIP dan didukung oleh TPID ini Tentunya ini adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa menjadi tuan rumah Dan tentunya akan menjadi motivasi bagi kami Untuk bisa senantiasa berkomitmen dan berikhtiar Untuk mensukseskan segala arahan dan strategi nasional Dalam upaya kita untuk mengendalikan inflasi Terlebih lagi karena Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nusantara Lanjut ke slide berikutnya Kami akan coba lanjut saja Baik pada tahun 2022 di tribulan kedua Jawa Timur tumbuh 5,74% year on year untuk kuartal kedua Dan ini memberikan kami angka yang tertinggi diantara provinsi-provinsi di Pulau Jawa Namun tentunya kita menyadari bahwa pertumbuhan ini harus diimbangi upaya pengendalian inflasi Namun ini memberikan gambaran bagaimana melihat setiap elemen dan sektor perekonomian di Jawa Timur Untuk bisa pulih dari krisis akibat pandemi Lanjut Di bulan Agustus 2022 Kita mencatatkan month to month inflation 0,09% Apabila year to date tahun kalender 4,05% dan year on year 5,2% Ini tentunya merupakan sebuah catatan yang kami coba cermati Khusus di bulan Agustus Surabaya mengalami inflasi 0,26% Sedangkan deflasi terjadi di Sumeneb 1,13% dan Kediri 0,01% Komoditas yang menyumbang inflasi terbesar adalah akademi dan perguruan tinggi Bisusul sekolah dasar Jadi bukan pangan Ada pun beras dan telur ayam ras ini berkaitan dengan juga yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia Dan juga di Jawa Timur Kita mengalami andilnya 0,05% dan 0,02% Tetapi kalau kita bandingkan dengan komoditas pangan yang penyumbang deflasi Seperti bawang merah 0,16 minus Cabai rawit minus 0,16 Daging ayam ras minus 0,07 Minyak goreng minus 0,05 Dan cabai merah minus 0,05 Maka sebenarnya kalau dilihat untuk komoditas pangan saja sebenarnya sudah bisa dikatakan deflasi bukan inflasi Lanjut Daerah prioritas pengendalian inflasi kelompok makanan bergejolak di Jawa Timur Sebagai contoh kita lihat di Cabai rawit di Sumeneb, Pasuruan, Pamekasan Bawang merah di Kediri, Lamongan dan Magetan Untuk daging di Sumeneb, Jember dan Probolinggo Ini adalah tempat-tempat prioritas operasi pasar Kita sudah memetakan tingkat fluktuasi komoditas inflasi Untuk melihat komoditas tertentu yang memang paling volatile dalam mendorong inflasi Begitu juga sesuai arahan dari pusat kita telah mendorong gerakan nasional urban farming Seperti 8.000 polybag di Surabaya Bahkan 18.000 polybag di Malang yang digerakkan oleh komunitas IPBPKK Lanjut Kami juga mendorong karena produksi dan konsumsi ini tidak selalu di kabupaten kota yang sama Kami mendorong peta spasial pelaksanaan kerjasama antar daerah Bagi contoh kota Kediri dengan Kabupaten Kediri sudah memiliki MOU untuk cabai Kemudian antara Blitar dengan NTB Memang tidak ada MOU tapi sudah ada kerjasama untuk suplai jagung Dari NTB ke Blitar sebagai sentra peternakan yang memang membutuhkan jagung untuk pakan Begitu pula Blitar dengan DKI Jakarta melakukan MOU untuk suplai telur Dan juga Malang dengan DKI Jakarta untuk suplai daging Dan contoh lagi Jember dengan Blitar mensuplai jagung Banyuwangi dengan Bali juga mensuplai telur dan daging Dan ini contoh-contoh bagaimana kerjasama antar daerah di dalam provinsi dan antar provinsi berlangsung selama ini Lanjut sedikit pemetaan Jawa Timur Kontribusi produksi pangan Jawa Timur terhadap nasional Untuk komoditas susu kami menyumbang 57% Untuk komoditas cabai rawit 45,4% Kemudian juga yang signifikan adalah pisang Daging sapi, seperempat daging sapi nasional berasal dari Jawa Timur Bahkan hampir 30% telur nasional dari Jawa Timur Hampir seperempat padi nasional dari Jawa Timur Hampir seperempat jagung dari Jawa Timur Begitu pula untuk bawang merah Hanya bawang putih yang dibawah 10% dan cabai besar Jadi memang tentunya kami siap untuk memberikan kerjasama terbaik Dalam bagaimana kita bisa mendorong kelancaran logistik Dari Jawa Timur kepada daerah-daerah konsumen Baik antar pulau maupun di dalam pulau Jawa Karena kalau kita hitung proporsional penduduk Jawa Timur Seper 6, 15% Jadi semua komoditas yang di atas 15% Itu kemungkinan harus dikirim ke luar Jawa Timur Kecuali memang ada beberapa yang kami di Jawa Timur ini Konsumennya bukan, mohon maaf, bukan manusia Contohnya jagung yang dikonsumsi oleh hewan ternak Nah itu berbeda Tetapi kalau untuk keperluan pangan masyarakat Rule of thumb-nya adalah 15% Jadi semua di grafik ini yang di atas 15% Itu kemungkinan surplus yang dikirimkan Lanjut Kemudian luas tambah tanam padi Kita meningkat 33.124 hektare Dibandingkan periode yang sama tahun 2021 Ini terjadi di Pacitan, Renggalek, Bitar, Malang, dan seterusnya Bahkan di wilayah perkotaan pun juga mulai Mengutilisasi lahan-lahan sawah yang memungkinkan Seperti kota Malang dan kota Madiun Lanjut Lalu tentunya kita adalah yang terbesar Untuk sapi potong maupun sapi perah 4,9 juta Kami bersyukur Bahwa dengan kerja keras dari seluruh elemen Kita terus berupaya untuk meng-contain Dampak dari penyebaran PMK Sebagaimana arahan dari Pak Menko saat memimpin PMK Terkait dengan pengendalian penyebaran Dan juga upaya vaksinasi dan pengobatan Alhamdulillah dapat berjalan stabil Pak Menko Perekonomian Pak Gubernur BI 4,9 juta sapi potong ini Begitu pula sapi perah ini didahulukan untuk vaksinasinya Karena kalau sapi perah begitu kena Dia langsung zero production Maka itu didahulukan waktu batch pertama imunisasi Lanjut Apa tantangan yang kami hadapi untuk pengendalian inflasi sebagai Provinsi produsen pangan Tentunya kami khawatir juga kalau masyarakat malah daya belinya turun Jadi kita juga khawatir dan juga kami khawatir sebagai produsen pun Kami juga dihadapkan pada dampak yang berkaitan dengan peningkatan biaya produksi Apakah itu misalnya pupuk atau gandum atau kedelai Karena kita memang masih mengandalkan itu Apakah itu imported inflation Maupun juga inflasi yang terjadi karena kondisi sekal Itulah sebabnya kami berharap mudah-mudahan Cost push inflation ini juga kami bisa mendapatkan support Karena itu tentunya beyond Itu adalah faktor yang eksternal dari positioning kami sebagai provinsi pangan Lanjut Kami senantiasa juga mengikuti arahan Bapak Presiden Indonesia Terkait upaya untuk memperkuat identifikasi sumber-sumber tekanan inflasi yang utama Menggunakan data makro dan mikro Memperluas kerjasama antar daerah Kemudian wilayah surplus defisitnya kami ketakan Menurunkan biaya transportasi Juga tentunya mengoptimalkan belanja tidak terduga Dan mempercepat penyerapan APBD agar daerah ekonomi tetap terjaga Lanjut Ada beberapa elemen untuk TPID yang selalu kita tekankan Diantaranya adalah keterjangkauan harga Kemudian ketersediaan pasokan dan kelancaran disini Untuk keterjangkauan harga Maka pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar Ini juga menjadi salah satu tumpuan bekerjasama dengan Misalnya blok Kemudian juga monitoring harga Kerjasama antar daerah dan juga posko digital saat gas pangan Dengan dukungan dari kepolisian dan aparat penegak hukum Lanjut Untuk memastikan ketersediaan pasokan Gerakan menyerap gabah petani Kemudian juga pola tanam yang kita optimalkan Ketersediaan komoditas peternakan Kami mengusulkan penerima subsidi jagung untuk 25 ribu ton Kemudian membina dan pengawasan peternak Mengusulkan kepada kepala BPH Migas untuk penambahan kuota JBT Juga gerakan tanam padi di 38 kabupaten kota Dan memonitor pasokan barang pokok dan penting Yang ketiga adalah kelancaran distribusi Hal ini dilakukan, lanjut slide berikutnya Untuk kelancaran di slide berikutnya Ini melalui subsidi angkutan kapal untuk pulau terluar Jadi Jawa Timur juga masih punya pulau-pulau terluar Terutama kepulauan di Sumeneb Ada juga bawaian Di sanalah kami punya program jatim akses kapal-kapal perintik Itu kita berikan subsidi Sehingga lebih terjangkau Kami juga memperlacar distribusi logistik Mohon izin Dengan bersama-sama dengan Lantas kepolisian Dan berkomunikasi dengan segenap Operator dari angkutan logistik Untuk over dimension overload Ini agar dapat ada toleransi Hingga tahun 2023 Tentunya kita juga ingin Menegakkan aturan ini Tetapi Hasil komunikasi Dan kesepakatan Dan segenap Operator adalah Untuk toleransi Memang saat itu Motivasinya bukan mengendalikan Inflasi Pak Minko, Pak Gubernur Tetapi Karena memang ada kekhawatiran Penerapan yang belum Menyeluruh Akhirnya operator yang patuh Kemudian operator yang tidak ini Bisa merebut pangsa pasarnya Sehingga mereka komplain Tapi hari ini Ini juga berdampak Untuk menjaga Supaya tidak terjadi lonjakan Harga Lalu subsidi Transportasi darat Diharapkan nantinya ada Kalau sudah zero Dan kami mendorong Salah satunya Melaunching Transjatim Koridor 1 Sidoarjo Surabaya Gresik Ini adalah subsidized by the service Bus yang lintas wilayah Metropolitan Jadi Surabaya Raya Ini di subsidized Dari dinas perhubungan Dan mengamankan Stok BBM dan LPG 3 kg Ibu Gubernur turun langsung Ke depo-depo untuk memastikan ini Lanjut khusus terkait dengan Stok BBM dan LPG 3 kg Ini Forkopimda Bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Bali Nusra Ini juga melakukan itu Dan juga memastikan Ketersediaan pasokan Di 38 kabupaten kota Lanjut Yang keempat adalah Komunikasi yang efektif Ini sekali lagi adalah Formula atau mantra standar Yang dilakukan oleh TPID Untuk komunikasi efektif Diantanya adalah Running tax Perkembangan harga barang pokok Mengurangi ruang-ruang spekulasi Dan psychological effect Kemudian ekspektasi masyarakat Menjadi panic buying Dengan menunjukkan bahwa Harga ini stabil Mengeliminasi Asymmetric information Terhadap harga komoditas strategis Lanjut Terkait peran dari Pemda Slide berikutnya Maka kami Mohon maaf slide sebelumnya Kami akan ke inti baik Ada lima hal yang kami fokuskan Dalam mendorong pengendalian inflasi Pertama bagaimana APBD lebih efisien Dan priority lebih ditentukan Kedua kerjasama antar daerah Untuk mempertemukan supply demand Kemudian ketiga Koordinasi antar stakeholder daerah Untuk stabilisasi harga Kempat pemantauan pergerakan harga Dan kelima Menjaga mekanisme pasar Menghindari penimbunan Ini kami harapkan bisa efektif Untuk kemudian bisa mengendalikan inflasi Lanjut Kami juga berkomitmen Untuk memenuhi arahan Terkait pengalokasian 2% Slide berikutnya 2% dari dana transfer umum Pak Dirjen Perimbangan Jadi DAU, DBH Ini kita salurkan untuk 2 kategori Yaitu efisiensi logistik Dan juga untuk memberikan bantalan sosial Bagi segmen masyarakat yang rentan Tentunya tidak tumpang tinggi Dengan apa yang sudah diprogramkan Dari pemerintah pusat Lanjut Slide berikutnya Slide berikutnya saja ini Karena ini nasional Lanjut Langsung kepada programnya Jawa Timur Slide Slide sebelumnya Satu slide sebelumnya Ya Jadi amanat belanja wajibnya Kami laporkan Pak Menko Pak Gubernur, Pak Menteri Pak Wamen PMK nomor 134 2022 Belanja wajib Perlindungan Sosial Adalah bansos kepada Ojek Usaha mikro kecil dan menengah Dan nelayan Kemudian juga upaya Penciptaan lapangan kerja Sebagai contoh Dinas kelautan dan perikanan Memiliki program padat karya kepada para nelayan Untuk melakukan pembersihan Wilayah pesisir Karena ini juga berpengaruh Terhadap produktivitas Dan stok ikan Ini akan kita scale up Dalam waktu-waktu dekat ini Begitu pula subsidi Sektor transportasi Angkutan umum Di daerah Yang kedua Surat Edaran Kemendagri 500 Pada lapangan 25 SC Tentang penggunaan BTT Jadi saat ini Kami sudah mengidentifikasi Pak Sekda ya BTT kita memadai Untuk memenuhi syarat 2% Kemudian yang ketiga Adalah Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 97 2022 Terkait penggunaan Dana desa Untuk mitigasi Ini dikoordinasi Melalui Dinas PMD Untuk memastikan bahwa 8.500 T.U. Langit 7.700an desa Di Jawa Timur Ini Akan Akan mengikuti Program nasional tersebut Lanjut Maka potensi DTU Di Jawa Timur Karena sisa salur Yang belum Salurkan Dari mulai Oktober Sampai Desember Adalah 3 triliun Lebih Maka 2% Berhasilnya Adalah 60,2 miliar Dengan BTT 192,8 Maka kami Akan memastikan Bahwa ini Terpenuhi dari BTT Kita akan Lakukan 3 kategori Bansos Kepada Ojek UMKM dan Nelayan Penciptaan Lapan Kerja Dan Subsidi Sektor Transportasi Lanjut Slide berikutnya Ya Intervensi Dinas Sosial Yang pertama Adalah melakukan top up Bagi penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Total penerima 4.000 orang Dengan nilai 600.000 Per orang Disalurkan 150.000 Per bulan Ini kita Lakukan top up Penyalurnya adalah Melalui Bank Jatim Regulernya adalah 300.000 Maka ini ada kenaikan Lanjut Ini adalah Beberapa contoh Yang menerima bantuan Lanjut Baik berikutnya Kemudian Intervensi Dinas Perhubungan Dengan asumsi Anggaran 14.500.000 Rupiah Tasarannya adalah Ojek bukan hanya online Tapi ojek pangkalan Karena kalau hanya ojek online Yang pangkalan Juga tentu Akan complain Urgensinya adalah Bagaimana mereka Operasionalnya bisa terbantu Ini 150.000 Per orang per bulan Diberikan 2 bulan sekali Selama 2 kali Total penerimanya 24.271 Berdasarkan Data yang sudah Kami maintain Pada saat Mendistribusikan Bansos Di tengah-tengah pandemi 2020 Tetapi tentunya Di update Dan dipastikan Tetap akurat Lanjut Tasaran penerima manfaat Bantuan sosial Penanganan dampak inflasi Bagi segmen nelayan Sebanyak 20.770 nelayan Dengan total nilai 12,4 miliar Bantuan senilai 600.000 per orang Ini mengacu juga Kepada Pergup Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 Untuk Penyaluran Bansos Ini dilakukan Dengan Memastikan Bahwa ada Koordinasi pendataan Dengan Perintas tempat Selanjutnya Dipak Menteri UKM Dari intervensi Diskop dan UKM Ini adalah 18 miliar Untuk memperkuat 30.000 pelaku usaha mikro Bantuan sosial ini Diberikan kepada Sebenarnya 600.000 Per pelaku usaha Ini Cukup IKTP SKU Dan nomor induk berusaha Yang sekarang Jauh lebih mudah Dan kalau di data Ada yang sangat perlu Tapi belum NIP Langsung diproses Karena sekarang Sudah lebih mudah Sebagaimana Pernah diluncurkan Bapak Waktu itu di ITHS Lanjut Bagaimana dari Sisi ESDM Ini ada 14.921 rumah tangga miskin Yang akan kita bantu Untuk Bisa Mengantisipasi Dampak dari Kenaikan biaya energi Ini diberikan Melalui transfer Setelah penetapan PAPBD 2022 Yaitu Ada dua alternatif Yang sedang kami Pertimbangkan Kita melihat Ruang fiskal kita Antara 500.000 Atau 300.000 Bapak Jadi ini bisa 3,6 sampai 6,1 miliar Lanjut lagi Untuk lapangan kerja Lanjut Dinas Pertanian Dan juga Tentunya Kebunan Ini ada program Pangan Lestari 3,6 miliar Diberikan kepada Paktan 30.450.000 Per desa 120 desa Ini akan berdapat Kepala 6.000 petani Ini rancangan Biayanya Bisa membantu Alat hidroponik Benih, bibit, pakan Kolam ikan Dan juga pendampingan lainnya Lanjut Lalu gelar pangan murah Ini adalah 30 juta Per titik Untuk stabilisasi Harga pangan Memastikan Bahwa masyarakat Bisa memiliki akses Apa yang disediakan Dari 30 juta Sewa tenda Meja kursi Panitia Kendaraan Dan tentunya tenaga lapangan Dan publikasi Agar masyarakat Aware bahwa ada operasi Pasar ini Ini bersama dengan Bapak Nas Badan Pangan Nasional Bulog IDFood PUPM Perusahaan swasta Lanjut Dinas Perkebunan 3,1 miliar Ini diarahkan kepada Para petani kopi Kakao, cengkeh Jambu dan nilam Melalui program padat karya 6.200 petani Di 15 kabupaten Lanjut Bisperindak Adalah program Pasar murah Ini nilainya 200 juta Ini adalah Untuk kemudian Melakukan Titik-titik Harga komoditi Bahan pokok Terakhir Lanjut Adalah subsidi Sektor transportasi Angkutan umum Di daerah Ya Yang pertama adalah Subsidi sektor transportasi Sebesar 24 miliar Ini Subsidi angkutan Kapal perintis Penyeberangan dari Probolinggo Kegili Ketapang Ini adalah pulau kecil di Kabupaten Probolinggo Kegili Mandangin Kesampang Jadi ini Menghubungkan daerah Tapal Kuda dengan Madura 16 Voyage 16 dengan total Anggaran 15M Kemudian Subsidi Bus Transjatim Rute Sidwajo Surabaya Gresik 9M Harapannya Ini memang sasarannya Dari awal Agar kendaraan pribadi Mau beralih ke kendaraan umum Selanjutnya Adalah Lumbung Pangan Jawa Timur Dengan anggaran 70,4 miliar Jadi ini kombinasi Antara refocusing Dan juga optimalisasi Dari anggaran existing Di 26 titik pasar BUMD Jawa Timur Yaitu Puspa Agro Akan bekerjasama dengan BUMDES KUD Program One Pesantren One Product Dan juga Pelaku usaha lainnya Sebagai agen distributor Kita mensubsidi ongkos angkut Dari produsen-produsen Dan subsidi ongkos kirim Ke agen-agen distributor Ini 26 titik pasar Lanjut Untuk skema kerjasama antar daerah Ini melalui Puspa Agro Dengan sistem Manajemen stok Dan pemberdayaan Petani jagung Serta pemasaran Komoditas telur Dan daging ayam Kita menghubungkan Kooperasi-kooperasi produsen Baik ayam ras Ayam kampung Telur ayam kampung Telur ayam ras Kita intermediasi Ke kelompok Petani jagung Yang ada di Bojonegoro Yang ada di NTB Dan juga yang ada di Maluku Utara Untuk baby tuna Dan cakalang Dan juga kita salurkan Ke jejaring pasar rakyat Dan B2C Bisnis to konsumen Terakhir Mohon izin Pak Menko Pak Gubernur Segena Menteri Dan juga seluruh Rekan-rekan Gubernur Bahwa akhirnya total Ada anggaran 185 miliar Baik reguler Maupun juga Hasil dari Reallocation Yang mengikuti Aturan earmarking Yaitu 2,21% Dari anggaran Yang belum Ditalurkan Yaitu regulernya 118 Ditambah dengan Nirmarking Tambahan 66,6 miliar Mudah-mudahan Ikhtiar ini Sebagai provinsi Produsen pangan Dan juga Penyumbang 1.6 perekonomian Indonesia Kami bisa turut Mensukseskan Upaya nasional Untuk mengendalikan Inflasi Dan menjaga Stabilitas ekonomi Demikian Terima kasih Dan terima kasih Atas kepercayaan Untuk menyelenggarakan Rapat ini disini Mohon maaf Kalau ada kekurangan dari kami Selaku Tuhan rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Alasianto Dardak Atas sambutan yang telah disampaikan di kesempatan yang sangat istimewa kali ini Dan hadirin Sesaat lagi Kita pun juga akan menyimpat bersama Sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yang kami hormati Bapak John Wempi Wetipo Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Dijang Perkosialan Kami hormati Bapak Tukun Urbang Indonesia Kami hormati Menteri Koordinator dan MKM Kami hormati Wakil Gubernur Jawa Timur Wakil Ketua Komisi 3 KPR RI Wakil Ketua Komisi 6 KPR RI Wakil Ketua Komisi 8 KPR RI Wakil Ketua Komisi 11 KPR RI Anggota Komisi 11 Anggota Komisi 2 KPR RI Yang kami hormati Kepala Badan Pangan Nasional Yang kami hormati Para Gubernur Kepati Wali Kota Yang hadir pada pagi hari ini Yang kami hormati para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian dan Lembaga Serta hadir terbahagia Pertama-tama Saya menyampaikan permohonan maaf Karena Pak Senteri Dalam Negeri Berkenan hadir di dalam acara ini Yau ada kegiatan lain Sehingga menugaskan kami Untuk ikut dalam kegiatan ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Marilah kita bersyukur kepada Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas limpahan rahmat dan karunianya Sehingga pada hari ini Kita boleh hadir Dalam acara pembukaan Rakur Pusda Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 Dengan tema Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Dan Ketahanan Pangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Dalam Keadaan Sehat dan Walafiat Pada kesempatan yang baik ini Perkenankan saya Menyampaikan apresiasi Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada seluruh Gubernur Bupati Wali Kota Beserta seluruh anggota tim Pengendalian Inflasi Daerah Baik di Provinsi Dan tim Pengendalian Inflasi Daerah Di seluruh Indonesia Maupun yang mengikuti Acara secara virtual Di daerah masing-masing Tak lupa saya sampaikan terima kasih Atas kerja keras Dan berkoordinasi Dalam menjaga pergerakan inflasi Agar tetap rendah Dan stabil Melalui berbagai pengembangan inovasi Atau program kegiatan Yang sejalan Dengan kebijakan pengendalian Inflasi nasional Dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati Tingkat inflasi yang terjadi di dunia saat ini Mengalami kenaikan yang cukup tinggi Sehingga menimbulkan efek domino yang Bisa mengakibatkan kemunduran suatu negara Seperti krisis krusial Pengangguran Harga yang mahal Penduduk yang semakin miskin Krisis keamanan pangan dan energi Bahkan krisis politik Hal ini tidak terlepas dari Invasi Rusia ke Ukraina Yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global Dan inflasi yang lebih cepat Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan harga global melonjak Di mana Ukraina dan Rusia merupakan 30% dari ekspor global Rusia merupakan negara pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia Sehingga mendorong harga komoditas energi dan bahan pangan dunia Mengalami peningkatan akibat gangguan dari sisi suplai Yang juga berdampak pada tingkat inflasi Indonesia Yang telah mencapai 4,69% di awal bulan September tahun 2022 Bapak Ibu hadir ini yang kami hormati Dalam rangka mengendalikan inflasi ini Pada rakornas pengendalian inflasi tanggal 18 Agustus tahun 2022 Yang lalu Bapak Presiden telah menyampaikan beberapa arahan kepada seluruh pemerintah daerah Untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas Pangan Melalui kegiatan operasi pasar dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Konsisten melaksanakan kegiatan Ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga Percepatan penyeluran bantuan sosial Atau jaring pengaman sosial Dan program pemulihan ekonomi Termasuk menggunakan belanja tidak terduga Dan bantuan sosial untuk pengembudi Angkot ojek online Ojek pangkalan Dan juga nelayan Energi dan bantuan subsidi upah Menambah pasokan untuk komoditas pangan yang harganya bergejolak Di antaranya melalui peningkatan produktivitas Perluasan lahan Penggunaan serta optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur Pemerintah daerah dapat mengalahkan dan memperluas program Tanam pangan dan pekarangan sebagai ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga Dan pembangunan mini food estate untuk level yang lebih luas Memperlancat distribusi pasokan komoditas pangan Antara lain memastikan jalur distribusi logistik Tidak terhambat Pemanfaatan Platform perdagangan digital Untuk mempertendek Rantai pasok Termasuk memberikan bantuan subsidi ongkos angkot Jika diperlukan Melakukan komunikasi yang efektif Positif Antara lain dengan menyampaikan kebijakan dan upaya pemerintah Untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga Dalam rangka membentuk ekspetasi masyarakat Atas harga pangan pokok Selain itu Inspeksi ke pasar-pasar Dan pergunakan untuk memastikan ketersediaan stok aman Serta himbawan untuk tidak melakukan penimbunan Melaksanakan kerjasama Antara daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan Pokok antar waktu dan antar wilayah Adanya neraca pangan bagi daerah menjadi penting Untuk memastikan kebutuhan pasokan yang perlu dipenuhi Mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga Dengan menjaga keseimbangan sisi pasokan produsen Dan konsumen Mendorong produktivitas pangan Mempermudai investasi Dengan tetap mengacu pada sinergi 4K Keterjangkauan harga Ketersediaan pasokan Kelancaran distribusi Dan komunikasi efektif Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Menindak lanjut di arahan Bapak Presiden tersebut Pada kesempatan yang baik ini Saya ingin menyampaikan beberapa hal penting Yang dapat menjadi kunci keberhasilan Pengendalian inflasi Antara lain Pertama, agar Pemda menggalakkan gerakan tanam pangan Cepat panen seperti cabai, bawang Dan komoditas lainnya Sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga Pemda juga perlu membangun kerjasama antar daerah Dalam memenuhi kekurangan komoditas Kedua, Pemda perlu mengawasi penyaluran BBM subsidi Agar tetap Tepat sasaran ke masyarakat yang tidak mampu Kemudian Pemda juga perlu Mengelaksanakan gerakan penghamatan energi Yang ketiga, pemerintah provinsi Agar mengumumkan presentasi inflasi di kabupaten kota setiap bulannya Langkah tersebut dilakukan agar bupati dan wali kota Bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing Dengan diumumkan presentasi kabupaten kota Maka kita dapat mencermati daerah mana yang inflasinya terkendali Yang keempat, Pemda agar mengintensifkan jaring pengaman sosial Baik dari belanja tak terduga Anggaran bantuan sosial Anggaran desa Dan realokasi dana alokasi umum Maupun bansos dari pemerintah pusat Yang kelima, Kepala daerah beserta pejabat di daerah Perlu berhati-hati dan cermat Dalam melakukan komunikasi kepada publik Kepala daerah harus memastikan Pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi Namun tidak lantas membuat masyarakat menjadi panik Masyarakat diminta untuk tetap tenang Karena inflasi masih relatif aman dan terkendali Yang keenam, Meningkatkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Serta merespon cepat dan perkembangan harga dari waktu ke waktu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Atas kerja keras yang dilakukan oleh TPIID provinsi dan TPIID kabupaten dan kota Dalam mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing Setiap tahunnya tim pengendalian inflasi pusat Melakukan penilaian kinerja sebagai bentuk apresiasi Terhadap kerja keras tersebut dengan memberikan Penghargaan TPIID Award kepada pemerintah provinsi dan kabupaten Kota yang dapat mengendalikan inflasi dengan baik Melalui berbagai inovasi yang dilakukan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Saya mengajak semua pihak yang hadir disini Agar dapat memanfaatkan momentum rapat ini Menjadi media untuk mewujudkan kesepahaman dan harmonisasi Dalam upaya pengendalian inflasi di seluruh Indonesia Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan Akhir kata saya mengucapkan Selamat berdiskusi Bekerja bersama Dan saling bertukar pikiran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya Serta kemudahan kepada kita semua Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Hadirin sekalian yang berbahagia. Puji sukar, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT pada hari ini. Kita bisa melakukan acara yang sangat penting yaitu sinergi untuk bersama-sama mengendalikan inflasi. Agar kita bersama-sama terus bisa mesejahtahkan rakyat. Ini salah satu yang agedah yang sangat penting ekonomi nasional. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Erangga Hartoto sebagai ketua tim pengendalian inflasi pusat yang bersama-sama kita untuk memimpin dan sekaligus memberikan arahan-aran untuk kita bersama memperkuat sinergi dan juga memperkuat kerjasama kita mengendalikan inflasi. Sinergi, kerjasama, gotong royong, buyuk rukun adalah kata-kata yang sangat-sangat kita hayati dalam budaya Indonesia, bangsa Indonesia. Semangat itu yang selalu berkolbali dada kita agar kita bersama-sama memajukan ekonomi mesejahterahkan rakyat. Apakah dari proklamator, para pejuang, Bung Tama, Bung Tomo maupun para pejuang-pejuang kita selalu menyemangati kita untuk bersama, bersinergi kerjasama gotong royong. Bahkan kalau kita lihat 10 abad yang lalu, pada tahun 1019, Kerajaan Kahuriban di bawah Prabu Air Langga itu juga menyemangatkan gotong royong dan bersinergi untuk memajukan ekonomi rakyat, mempertahankan ketahanan rakyat, dan semuanya untuk bagaimana mengangkat daya beli kesejahteraan rakyat. Lalu kita lihat, lalu kita lihat berbagai cerita-cerita yang kita lihat dari berbagai prasasti dari Kerajaan Kahuriban. Pada waktu itu ada dua hal penting yang dilakukan Prabu Air Langga pada Kerajaan Kahuriban, yaitu adalah membuat bentungan sungai berantas dan mengairkan ke wilayah-wilayah di sekitarnya sehingga kita bisa memproduksi sawah, memproduksi berbagai pertanian, horticultural, dan itu yang kita lihat juga. Tadi Pak Wakil Gubernur mengatakan bagaimana Jawa Timur menjadi pusat-pusat produksi horticultural. Yang kedua pada waktu itu juga di bawah Kerajaan Kahuriban Prabu Air Langga membuat suatu pusat perdagangan di Jawa Timur. Yang kita terkenal, hujung Galuh di Mojokerto, demikian juga Kambang Putih di Tuban. Sentra-sentra perdagangan antar daerah yang terbesar di wilayah timur dan terkoneksi dengan Sriwijaya. Sehingga memperluas kerjasama antar daerah untuk perdagangan dan semuanya dua hal itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Semangat semangat gotong royong itulah yang tentu saja harus kita tingkatkan di dalam rapat koordinasi tim pengendalian inflasi yang hari ini dipimpin langsung oleh Pak Menko Perikulangan Pak Air Langga. Dalam kesempatan ini secara singkat saya sampaikan tiga hal penting. Bisa diseraitkan tayangan saya, dilangsung saya di halaman kedua. Yang pertama, kenapa kita perlu melakukan suatu sinergi kerjasama. Yang kedua tentu saja, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana. Yang pertama, kita lihat bahwa inflasi sudah merambat naik. Bulan lalu 4,94 dan kemudian turun 4,69 di bulan Agustus. Tapi kalau kita lihat apa yang penyebabnya adalah yang pertama adalah karena kenaikan harga pangan yang berkejolat. Polatel food. Bulan lalu sudah turun 8,69 dari 10,47 bulan Juli. Tapi 8,69 ini masih tinggi. Inflasi harga pangan berkejolat mestinya harus turun di bawah maksimum adalah 5%. Dan itulah gerakan nasional pengendalian inflasi pangan menjadi penting sebagai masalah yang kita gelorakan pada pejuang-pejuang dulu. Dan yang kedua adalah tentu saja, kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah, Administrator Price. Bulan lalu, bulan-bulan berikutnya sudah kena dampak dari kenaikan harga pertamak dan juga tarif angkutan. Dan kalau kita lihat di berbagai daerah, hampir semua daerah mengalami kenaikan harga inflasi pangan yang berkejolat dan juga kenaikan tarif angkutan. Itu yang harus kita kendalikan melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Sementara kalau kita lihat inflasi daya beli atau istilah teknisnya inflasi inti, itu masih rendah. Baru 3%. Baru 3%. Dengan demikian pengendalian inflasi pangan berkejolat. Pengendalian inflasi Administrator Price itu menjadi kunci agar kita bisa mensejahterakan rakyat. Agar memang tidak kemudian menurunkan daya beli. Itulah yang kita lihat. Dan ke depan thread berikutnya, terus saja upaya-upaya ini harus perlu kita perkuat. Dengan tentu saja kebijakan kemarin untuk mengalihkan sebagian tambahan subsidi untuk BLT, DAO, dan segala macam dan berdampak kepada penyesuaian harga pertalat dan solar. Memang itu adalah pilihan yang sulit dan Bapak Presiden sudah menjelaskan itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan dampak rembetannya. Penyesuaian harga pertalat dan solar yang harus kita lakukan adalah bagaimana tidak merembet kepada kenaikan harga-harga angkutan. Makanya kenapa tarif angkutan pusat sudah diputuskan saya dan terima kasih Pak Wakil Gubernur Jawa Timur di berbagai daerah juga sudah ada juga bantuan-bantuan kepada angkutan. Kepada juga bantuan sosial dan berbagai ini agar memang dampak rembetannya bisa dikendalikan. Kalau ini rempetan kepada angkutan ini bisa dikendalikan tentu saja dampak selanjutnya kepada harga-harga makanan yang lain, harga-harga yang lain yang mempengaruhi daya beli itu bisa dikendalikan. Agar inflasi daya beli yang 3% itu tidak ikut merambat naik. Ini yang harus kita putuskan, kita pahtahkan untuk sinergi, gotong-royong, huyuk-rukun, dan bersama. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga ini berbagai pihak. Slide berikutnya tentu saja inilah sekaligus penindaklanjuti aran Bapak Presiden 18 Agustus dan kemudian juga ditindaklanjuti secara jelas di 12 September yang kemarin. Mari kita bersama mengendalikan inflasi ini untuk mesejerahkan rakyat. Apakah dengan penggunaan anggaran daerah, apakah kemudian juga penyaluran bantuan sosial, kerjasama antar daerah, dan juga memperkuat sentra-sentra produksi, horti kultura, dan juga terus kita lakukan secara bersama. Kuncinya adalah sinergi. Slide berikutnya Pak Menko, kami sudah melakukan. 46 kantor-kantor bangsa kami sudah kerahkan untuk bersama-sama pemerintah daerah dan berbagai pihak melancarkan dan menggelurakan gerakan nasional pengendalian inflasi bangan. Ini adalah daftar yang kami lakukan di seluruh kantor-kantor perwakilan dan itu saja di bawah komando langsung Ibu Aida S. Budiman yang setiap hari mengomando kepada kantor-kantor perwakilan. Mari kita dengan pemda, dengan berbagai pihak mengendalikan inflasi bangan. Gerakan nasional pengendalian inflasi bangan terus kita keluarkan di berbagai daerah. 179 pasar murah, 43 kerjasama antara daerah, 902 lebih dari 900 polybag, dan juga berbagai upaya-upaya operasi pasar. Ini yang terus kita lakukan. Tapi Pak Menko, memang arahan-aran dari pusat sudah banyak, itu saja yang perlu kita lakukan adalah implementasi di berbagai daerah yang memang belum merata. Jawa Timur salah satu yang sudah bergerak cepat, tapi itu saja daerah-daerah lain juga perlu melakukan ini. Bagaimana kejelasan untuk penggunaan anggaran daerah yang 2% tadi, untuk membantu angkutan, membantu kemudian juga untuk bantuan sosial, karena berbagai daerah juga perlu juga didampingi dengan juga aparat penegak hukum supaya ini betul-betul memang pemda itu merasa tenang untuk bisa menyalurkan dan tidak kemudian merasa ragu-ragu untuk melakukan Pak Prima, itu saja desain perimbangan daerah yang hadir di sini juga nanti bisa memberikan panduan bagaimana di daerah itu bisa dilakukan. Demikian juga operasi-operasi pasar dan lebih dari itu adalah kerjasama antar daerah ini menjadi sangat penting karena banyak daerah-daerah yang mempunyai oversupply dan juga daerah-daerah yang memerlukan itu saja ini. Jangan sampai barang-barang ini yang mestinya ada, seperti beras. Kita juga kelebihan beras sebetulnya, tapi kenapa harga beras ini naik? Barangkali juga karena sebagian produksinya, di sini ada Pak Mas Arief, Ketua Bahan Pangan yang setiap hari juga nongkrongi bersama kami Terima kasih Mas Arief untuk kita bergerak cepat supaya ini tidak menimbulkan suatu kenaikan harga. Demikian juga barangkali di antara kita yang kenapa lebih suka makan, kalau makan beras, makan nasi, kenapa harus berasnya yang premium yang harus diimport ya? Kenapa enggak dari daerah saya yang delanggu atau dari Jawa Timur juga sama-sama enaknya? Ini yang barangkali yang dilakukan. Dan sebagian juga kenapa dari pindah dari beras ke gantum, ke roti, barangkali ini yang harus kita lakukan upaya-upaya bersama. Itu berbagai langkah-langkah Pak Menko, Pak Risa siap. Kami sudah secara terus menerus melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Kami kurahkan 46 kantor-kantor Bank Indonesia siap untuk menerima arahan Pak Menko, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, dan juga terus melakukan kerjasama yang sangat erat dengan pembeda para gubernur, para bupati, wali kota. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah keberkahan untuk kita bersama memajukan kesejahteraan rakyat, memajukan ekonomi Indonesia. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Peri Warjio. Dan jika boleh, sedikit saya mengutip apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa salah satu kunci sukses pengendalian inflasi adalah sinergi. Termasuk sinergi dengan beragam kementerian lembaga. Dan sebuah kehormatan tersendiri telah hadir-hadirin di tengah-tengah kita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang sekaligus merupakan Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Untung itu mohon berkenan untuk bisa menyampaikan kata sambutan Bapak Air Langga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menur BI, Pak Peri Wajrio, Bapak Jajaran Bank Indonesia. Yang kami hormati Bapak Menteri Kooperasi UMKM, Bapak Teten Mas Yuki. Kami hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak John Wempi Watipo. Kami hormati Kepala Badan Pangan, Pak Arief, yang kami hormati Pimpinan Komisi 2, 3, 6, 8, plus, serta anggota Dewan. Karena inflasi ini multi-komisi, Pak. Pemda, Mendagri, Komisi 2. Kemudian terkait dengan komoditi pangan ada di Komisi 4, Komisi 6. Kemudian tentu ada Komisi 11, BI, Menteri Keuangan, tapi yang penting juga Komisi 3. Kalau APH-nya bergerak semua, berhenti juga ini pemerintah. Jadi semua harus hadir dan akuntabilitas juga harus dijaga. Yang kami hormati para Bapak-Ibu Gubernur, Bapak-Ibu Wali Kota dan Bupati, serta para Eselon 1 yang hadir, Pak Dirjen, Pak Deputi. Pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji syukur, hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridonya, kita hadir dalam acara High Level Rapat Koordinasi Pusat Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 pada hari ini. Tadi hampir semua sudah disampaikan, sehingga saya tinggal kebagian sedikit saja, Pak Gubernur. Yang kemarin, tadi juga terima kasih, Pak. Kerajaan Kahuripan itu rupanya sangat cocok, Pak. Terutama untuk mendukung Ibu Kota, Pak, IKN. Itu dulu sejarahnya ada jenggala dan kediri, Pak. Jadi kalau kita lihat, inflasi itu musuhnya global. Jadi kalau kita lihat, beberapa negara mengalami inflasi tinggi, termasuk Amerika sudah mulai turun di 8,3, Uni Eropa 9,7, yang tertinggi Turki itu 80 persen. Nah tentu kita tidak ingin mencontoh Turki, tetapi Indonesia 4,69. Bedanya Indonesia pada saat 4,69, ini transmisi inflasi importnya belum masuk, karena kita masih disubsidi. Jadi oleh karena itu, mungkin ini yang harus kita jaga ke depan, memang hampir seluruhnya di bulan Agustus terjadi deflasi, tetapi kita harus jaga komoditi yang mendorong inflasi, antara lain beberapa komoditas, yaitu bawang, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, daging, dan khusus yang diadministrate price adalah tarif angkutan. Nah kita lihat beberapa daerah dari 27 provinsi, ini Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Bangka Belitung, Aceh, Sulawesi Tengah, ini adalah kelompok yang tinggi di atas, di atas nasional, sedangkan yang di bawah nasional itu ada Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI, dan Papua Barat. Kemarin seluruh daerah yang tertinggi dan terendah sudah diundang ke istana oleh Bapak Presiden untuk diingatkan. Jadi ini Bapak Presiden meminta agar didetailkan di slide berikut. Ini Jambi yang andil inflasinya adalah bahan bakar rumah tangga, beras, angkutan udara, ikan asin, perhiasan, dan tarif listrik. Kemudian di Sumatera Barat, andil inflasinya rokok kretek, beras, kemudian sabun, deterjen, telur ayam. Kalimantan Tengah, ini dari pendidikan, kolam menengah pertama, bahan bakar, beras, olimesin, dan buah semangka. Di Maluku, kangkung, cabai, bahan bakar rumah tangga, ikan bakar sawit. Di Papua, angkutan dalam kota, ikan kembung, kangkung, dan kue kering yang digoreng-goreng. Nah, di Bali, ini ada air minum, bahan bakar rumah tangga, telur ayam, tarif listrik. Kemudian di Bubble, ada ikan, ada bahan bakar. Kemudian di Aceh, ada beras, ada bahan bakar juga. Di Sulawesi Tengah, ada bayam, kangkung, telur ayam, dan juga ikan selar. Demikian pula di Riau. Nah, ini yang diminta kepada seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, agar seluruh komoditas ini di-tracking dan diikuti. Selanjutnya, beberapa kota dan kabupaten dengan inflasi tinggi. Ini di Luwu, inflasinya 7,78 persen. Kemudian Jambi, ini seluruhnya di atas 7 persen. Di Kota Baru, Tampit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, dan Sibolga. Sedangkan yang kanan, inflasinya lebih rendah dari Jakarta, dari nasional. Dari ketahanan pangan strategis, ini beberapa yang dimonitor. Beras aman di 29 provinsi, kemudian rawan, itu ada di 5 provinsi, di Rio, Bubble, Capri, Maluku Utara, Papua Barat. Sedangkan jagung aman di 29 provinsi, rawan di 2 provinsi, Kaltengkaltim. Kemudian yang rentan ada di Capri dan Bubble. Demikian pula cabai aman di 7 provinsi, rawan di 17 provinsi, antara lain Caltim, Sumut, Kalsel, Aceh. Sedangkan 10 provinsi ini rawan di Rio, Capri, Kaltara, Bubble, Kaltengk. Ini semuanya makanannya pedas-pedas semua. Kemudian cabai rawit aman di 10 provinsi, 14 provinsi rawan, itu termasuk Jabar, Banten, DKI, Lampung, Sultra. Dan 10 provinsi itu rentan, yaitu Maluku Utara, Papua Barat, Kaltara, Bubble, dan Maluku. Kemudian terkait gula prasir, 27 provinsi aman, 7 provinsi rawan, yaitu Papua Barat, Papua Sulut, Kaltim, dan Kaltara. Demikian pula terkait dengan komunitas bawang putih, 34 provinsi aman, bawang merah, 14 provinsi aman, 4 provinsi rentan, 6 provinsi rawan, ini ada yang rawan di Kaltara, Bubble, Malut, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Demikian juga dengan telur ayam, 23 provinsi yang aman, 8 provinsi rawan, dan 3 provinsi rentan, yaitu NTT, Maluku, dan Papua. Daging ayam aman di 34 provinsi, demikian pula dengan daging sapi. Nah kalau kita lihat, yang mempengaruhi kemiskinan, itu ada beberapa komoditi, yaitu yang utama, peras itu berpengaruh 23 persen di desa dan 19 persen di kota. Yang kedua ini, ini enggak boleh ketahuan Menteri Kesehatan. Yang kedua, rokok. Ini dipengaruhinya hampir 11-12 persen. Kemudian telur ayam, gula pasir, daging ayam, dan seterusnya. Nah data detail diharapkan kabupaten, kota menguasai semua, sehingga tentu ada faktor pengendalian yang bisa mengakibatkan pada peningkatan angka kemiskinan. Nah selanjutnya, kenaikan harga BBM itu menaikan subsidi antara lain yang sekarang kebutuhannya berdasarkan APBN untuk Pertalife, misalnya dipatok di 23 juta, itu sudah naik ke 29 juta. Demikian juga kebutuhan solar yang 15 juta menjadi 17 juta. Akibatnya subsidi yang dipatok 500 triliun, 502, meningkat ke 698 triliun. Nah ini kalau kita tekan, ini turunnya juga tidak terlalu banyak, karena kita menurunkannya di tiga bulan terakhir. Sehingga tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah, dan pemerintah sudah mengalokasikan untuk PLT, sebesar 12,4 triliun, subsidi upah kepada 16 juta pekerja, dan juga tadi dana yang transfer umum, yang sebesar 2,17 triliun. Nah ini diharapkan kontribusi daerah untuk membantu penanganan kenaikan inflasi, termasuk subsidi daripada ojek, transportasi, dan juga untuk kegiatan-kegiatan bansos yang lain. Tadi sudah disampaikan arahan Bapak Presiden, agar kerjasama antar daerah diperkuat, kemudian biaya transportasi, kemudian anggaran biaya tidak terduga, dan penyerapan anggaran yang lebih cepat di daerah. Nah juga langkah ekstra effort ini harus dilakukan, yang terdiri dari kerjasama antar daerah, operasi pasar, kemudian juga perdagangan digital, mempercepat program tanaman pangan, menyusun raca komoditas, kemudian sarana-prasarana dan strategi TPIP dan TPID yang harus diperkuat, karena kita dalam 4 bulan ini betul-betul kita akan menghadapi target-target inflasi yang secara nasional kita menargetkan untuk pangan di bawah 5%, karena dari sundulan inflasi dari sektor energi itu bisa sampai 1,6 sampai 2%. Jadi kita harus berhati-hati, dan sundulan langsung itu selalu ke sektor transportasi. Dan ini yang diminta untuk terus diikuti oleh seluruh tim baik pusat maupun daerah, Bapak Presiden minta ini agar terus dimonitor seperti kita memonitor COVID. Jadi kita monitor terutama di pasar-pasar, karena ini tentu menjadi hal yang sangat mempengaruhi di mana perekonomian kita tumbuhnya kemarin 5,4, mungkin di kuartal ketiga angkanya antara, ya mirip-mirip lah, dan sampai year to date kira-kira 5,2. Sehingga kita harus siap-siap bahwa angka inflasi kita nanti akan sedikit lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, yang bisa kita kontrol, harus kita kontrol, yaitu administered price dan pangan, terutama kerjasama antar pangan di daerah. Kita juga harus paham daerah sumber-sumber, misalnya Sumatera Barat itu sumber juga cabai dan beras untuk wilayah Sumatera. Demikian pula lumbung di Jawa Timur. Tadi yang disampaikan oleh Kua Gup Jawa Timur itu sudah memberikan inspirasi kepada daerah-daerah agar aktif untuk langsung mengeksekusi. Dan di sini hadir semua komisi, di mantan semua komisi untuk seluruhnya mendukung perang kita melawan inflasi. Dan ini bukan perang Indonesia sendiri, ini perang seluruh dunia. Yang dilakukan oleh Gubernur BI menahan dari segi diman dengan peningkatan tingkat suku bunga adalah menangani diman site, tentu suplai pangan ada di kita, terutama kepala badan pangan teleponnya harus hotline. Dan ini DPR saya undang banyak, karena di sini juga kita mengatakan badan pangan belum punya mitra. Jadi saya bilang mitranya biar semuanya aja jagain badan pangan supaya dapat anggaran, komisi 6, komisi 11, karena ini sudah jadi kepala, belum punya anggaran. Jadi ini adalah tantangan untuk kita semua, sedangkan peperangan ini sudah real, dan dibentuknya badan pangan khusus untuk ini, untuk memerangi inflasi pangan. Jadi mohon dukungan dari kita semua, para Bapak-Bapak Gubernur, termasuk Ibu Gubernur, kemudian juga dari seluruh jajaran BI, yang seluruh kantornya menjadi komandan-komandan di lapangan, dan juga dukungan dari Pak Menteri Kooperasi UMKM, karena ini juga penting agar menghasilkan produk yang tidak dinaikan harganya. Untung boleh Pak, enggak boleh mengurai untung, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat, dan juga dari Pak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Pak Wamen, sehingga kita dapat melaksanakan inflasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, hari ini akan ada TPID Award. Ini merupakan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi di tahun kemarin. Tentu tahun ini tantangan berbeda, dan dalam pertemuan ini, saya sekali lagi berharap, bahwa apa yang diamanatkan Bapak Presiden untuk dapat kita laksanakan, dan pemerintah pusat, baik itu dari BI, Badan Pangan, juga kita akan terus mengamati ketersediaan. Jadi yang perutama adalah availability dari pangan, dan pemerintah sudah membuat juga kebijakan tadi yang terkait dengan pupuk. Pupuk ada, Indonesia punya pupuk surplus, dan berikut terkait dengan beberapa daerah yang meminta untuk ketersediaan pupuk, itu kemarin dengan Menteri Pertanian kita sudah bahas, dan pupuk tentu dibatasi menjadi dua, Durea dan NPK yang disubsidi, dan komoditasnya sembilan. Sehingga ini juga menjadi catatan kepada seluruh Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dan hadirin, siang hari ini, tibalah kita pada salah satu momentum yang telah kita nantikan bersama, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan pengumuman peraih penghargaan PPID Awards 2021. sebuah apresiasi yang diberikan kepada pihak-pihak luar biasa yang dengan penuh upaya, kerja keras, dan komitmen melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah sepanjang tahun 2021. Hadirin, selamat menyaksikan. TPID Awards 2021 TPID Kabupaten Kota Berprestasi 2021 Wilayah Sumatera Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Tanah Datar Wilayah Jawa, Bali Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Belitar Wilayah Kalimantan Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Landak Wilayah Sulawesi Wilayah Sulawesi Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Bone Bolango Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Pemenangnya adalah Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Kota Lombok Barat TPID Kabupaten Kota Terbaik 2021 Wilayah Sumatera Pemenangnya adalah TPID Kota Pekanbaru Wilayah Sulawesi Wilayah Jawa, Bali Wilayah Jawa, Bali Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Banyuwangi Wilayah Kalimantan Pemenangnya adalah TPID Kota Pontianak Wilayah Sulawesi Pemenangnya adalah TPID Kota Gorontalo Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Pemenangnya adalah TPID Kota Mataram TPID Provinsi Terbaik 2021 Wilayah Sumatera Pemenangnya adalah TPID Provinsi Bengkulu Wilayah Jawa, Bali Pemenangnya adalah TPID Provinsi Jawa Barat Wilayah Kalimantan Pemenangnya adalah TPID Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Sulawesi Pemenangnya adalah TPID Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Pemenangnya adalah TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat Selamat kepada para pemenang Mohon berikan tepung tangan yang paling meriah untuk para perai Penghargaan TPID Awards 2021 Selanjutnya kepada para perai penghargaan Mohon perkenangnya Untuk bisa hadir di atas panggung Menerima penghargaan Kami bersilakan untuk TPID Provinsi Terbaik 2021 Dari Provinsi Bengkulu Jawa Barat Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Dan juga Dusa Tenggara Barat Bolehkah kita iri dengan Sabutan dan tepung tangan paling meriah Untuk Provinsi-Provinsi Kebanggaan Indonesia Yang telah berai TPID Provinsi Terbaik Tahun 2021 Selanjutnya kami persilahkan dari Kota Pekanbaru Kabupaten Bayuwagi Kota Pontianak Kota Gorontalo Dan juga Kota Matara Mohon perkenangnya Tapi persilahkan untuk bisa hadir di atas panggung Untuk nantinya Berterima penghargaan prestisius kali ini Dan selagi dihadirin Kami pun juga Mempersilahkan untuk bisa hadir Ke atas panggung TPID Kabupaten Kota Berprestasi Tahun 2021 Dari Kabupaten Yang sangat luar biasa Yaitu Kabupaten Tanah Gakar Kabupaten Blitar Kabupaten Landar Kabupaten Boneh Bolago Dan juga Kabupaten Lombok Barat Kami persilahkan Bapak dan Ibu Untuk bisa hadir di atas panggung Ditentu berlangkah Dengan penuh semangat Penuh optimis Badan semoga bisa menginspirasi Profisi Maupun Kabupaten Kota yang lainnya Di berbagai penjuru Indonesia Untuk melakukan langkah-langkah strategis Pengendalian Inflasi Di tahun-tahun selanjutnya Dan selagi dimohon berkenan Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto Untuk mencerahkan penghargaan Secara langsung Dengan didampiri oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjil Dan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak John Banti Bapak People Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami diri dengan berfoto bersama. Baik, polos izin untuk bisa mencintai mundur. Bolehkah maskernya dibuka sejenak untuk melihat wajah-wajah penuh aktif kosongan darian. Di kejarah kita tercinta. Kita akan hitung 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan balik berpindah, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat sekali lagi dan kami berpengaruh kembali ke tempat. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para perai penghargaan TTI UAS 2021. Sebagai informasi tambahan bahwa untuk sertifikatnya TTI UAS 2021. Bagi para perai penghargaan maju moderator. Maksudnya bisa diambil di meja registrasi. Usai acara berlangsung. Dan hadirin, tak berhenti sampai di situ saja. Karena sesaat lagi kita akan memasuki sesi berikutnya yang tak kalah istimewanya. Yaitu Sinergi Rakor Pusda dan Gerakan Nasional. Pengendalian inflasi pangan. Maka perkenankanlah kami untuk bisa mengawali sesi kali ini dengan pebutaran video singkat Sinergi Rakor Pusda dan GNPIP yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022. Hadirin, selamat menyaksikan. Proses pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung dengan stabilitas yang terjaga. Namun, pada 2022, berbagai tantangan terhadap stabilitas makroekonomi akan terus kita hadapi. Disruksi rantai pasokan akibat tekanan geopolitik global serta meluasnya kebijakan proteksionisme pangan mendorong kenaikan inflasi di berbagai negara dunia termasuk Indonesia. Kendala kesinambungan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah di tengah peningkatan permintaan domestik serta kenaikan harga energi global turut mendorong peningkatan inflasi nasional pada 2022. Dalam mengarungi berbagai tantangan tersebut, Sinergi dan inovasi kebijakan pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia serta lembaga terkait lainnya perlu terus diperkuat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja standar. Tidak bisa lagi. Karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas. Karena memang keadaannya tidak normal. Kelima arahan Presiden Republik Indonesia dalam rakornas pengendalian inflasi perlu kita wujudkan dalam penguatan upaya nyata bersama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah agar inflasi tetap terkendali dan prospek pemulihan tetap terjaga. Anggaran pemerintah pusat dan daerah dapat dioptimalkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat. Kerjasama antar daerah perlu terus didorok, didukung fasilitasi distribusi melalui berbagai program pemerintah. Kesinambungan produksi komoditas pangan strategis perlu diperkuat, termasuk dengan peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan. Akselerasi digitalisasi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas, memperlancar distribusi, serta memperkuat data dan informasi pangan dengan didukung penguatan infrastruktur digital. Koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi perlu terus diperkuat dalam menjaga ekspektasi inflasi dan optimisme masyarakat. Mari bersama kita wujudkan aksi nyata, sinergi, dan inovasi untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih. Dan hadin kami hormati selanjutnya di kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita akan menyaksikan bersama sebuah video implementasi GNPIP yang merupakan tindak lanjut nyata dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk pengendalian inflasi pangan. Hadirin, selamat menyaksikan. Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan terus diperluas di berbagai daerah melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. Sejak pencanangan GNPIP di Kota Malang, operasi pasar dan pasar murah telah terselenggara di lebih dari 179 titik dan akan terus bertambah menjadi lebih dari 250 titik hingga akhir tahun. Kerjasama antar daerah KAD Sejak pencanangan GNPIP telah ditandatangani lebih dari 21 MOU KAD baru sehingga saat ini terdapat lebih dari 140 KAD di Indonesia. Hari ini akan kita saksikan bersama penandatanganan MOU KAD G2G antara Sumatera Barat dan Jawa Barat KAD B2B antara kelompok tani Pamali NTB dan CV Edijaya Jawa Tengah Serta kerjasama pengembangan Standby Buyer dan On Farm antara Food Station DKI Jakarta dengan wilayah Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Penguatan ketahanan pangan melalui hilirisasi end-to-end. Pola pembinaan klaster dari hulu ke hilir dilakukan Bank Indonesia melalui sinergi bersama Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri untuk meningkatkan produktivitas pada pengolahan pasca panen maupun perluasan akses pemasaran. Salah satu contoh hilirisasi diimplementasikan oleh klaster Bina Mitra Usaha Tani Hortikultura yang bermitra dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur dan klaster Bernard Tani yang bermitra dengan PT Lote Shopping Indonesia. Penguatan kemitraan ke depan mencerminkan kesiapan industri untuk menyerap produksi klaster serta mensukseskan GNPIP. Selanjutnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan sebagai wujud dedikasi untuk negeri dilakukan sinergi rupa penyaluran kredit usaha rakyat KUR. Melalui kemitraan dan kolaborasi kementerian atau lembaga, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan dan pihak swasta telah disalurkan pembiayaan kepada klaster pangan strategis diantaranya. Pembiayaan sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan BRI kepada kelompok tani Mekar Mulya. Pembiayaan sinergi Kemenkop UKM, Pemerintah Daerah dan BRI kepada Kooperasi Konsumen Tani Sukses Bersama Batam. Pembiayaan sinergi Kemenkop Perekonomian dengan BRI, BNI, Mandiri dan Bank Jatim kepada penerima KUR Komunitas Pangan di Jawa Timur. Penyerahan Bantuan Urban Farming Sinergi dalam peningkatan ketersediaan pasokan telah dilakukan melalui program Urban Farming dengan menggandeng berbagai kelompok masyarakat, hingga saat ini telah dilakukan penanaman lebih dari 900 ribu polybag bibit cabai di seluruh Indonesia. Sebagai wujud semangat 77 tahun Indonesia merdeka, akan dilakukan penyerahan simbolis 77 ribu polybag bibit cabai kepada 10 kelompok masyarakat yang diwakilkan oleh kelompok Buperta Cibubur. Kegiatan ini juga turut disemarakan oleh Kementerian Pertanian melalui pemberian 1,9 juta benih cabai kepada kelompok tani Sumer Makmur II Mojokerto. Penyerahan Bantuan Sarana Prasarana Bank Indonesia turut mendukung peningkatan produktivitas klaster pangan berupa penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi antara lain. Smart Greenhouse kepada kelompok tani Eptilu, Packing House kepada kelompok Agronative, serta gudang pengering dan mesin konveyor kepada kelompok Rincipta, Hand Tractor, Combine Harvester, Pengairan, dan alat pendukung pasca panen untuk 34 kelompok tani di Jawa Timur yang diwakilkan oleh kelompok tani Husmosari. Dengan sinergi dan inovasi, mari wujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama acara penanda tanganan kerjasama antar daerah dan hilirisasi produk pertadian. Untuk itulah di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan menyaksikan penanda tanganan pertama yaitu kerjasama antar daerah atau government to government untuk komoditas pangan strategis termasuk hortikultura. Kami mengundang untuk bisa hadir di atas panggung yang pertama dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Keternakan Provinsi Jawa Barat. Kami terserta mengundang untuk bisa hadir di atas panggung Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Audi Joy Naldi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzanul Ulu untuk menyaksikan momentum penanda tanganan berharga ini di atas panggung. Baik kali ini silahkan, yang lagi untuk Wakil Gubernur Sumatera Barat dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat untuk berkenan hadir di atas panggung untuk bisa menyaksikan momen penanda tanganan kerjasama antar daerah atau government-government untuk komoditas pangan strategis termasuk hortikultura. Kami persilahkan Bapak. kali ini mohon bergerak untuk bisa berkoto bersama dengan ...yang menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani. Baik, mohon izin untuk memitung. Tiga, dua, satu. Terima kasih kita boleh iri di dalam seputangan yang luar biasa... ...untuk kerja sama government-to-government... ...yang baru saja kita saksikan bersama. Terima kasih dan kami persiwakan kembali ke tempat. Selanjutnya hadirin di kesempatan yang berbahagia kali ini... ...kita pun juga akan menyaksikan penanda tangan kerja sama antar daerah... ...dan juga kerja sama di organisasi kelas terpandang. Untuk itu, kami pengundang untuk bisa hadir di atas panggung yang pertama. Perwakilan dari Food Station Jakarta. Perwakilan dari Kelompok Tani, Bitra Tani Lampung. Pabrik Berat, 35 Sulawesi Selatan. Perunda Varianiaga, Kalimantan Timur. Perusahaan Daerah Batara, Pembangun Kalimantan Tengah. Perwakilan dari Kelompok Tani, Pamali 1 NTD. Dan CV Edijaya, Jawa Tengah. Kami pun mengundang untuk penanda tanganan gilirisasi. Kami bersilakan untuk bisa hadir. Perwakilan PT Lote Shopping Indonesia. Kelompok Bernat Tani, Jawa Barat. Perwakilan PT Edu Food, CBT Sukses Makmur. Dan klaster Bina Mitra. Usaha Tani Hortikultura Jember. Kami bersilakan Bapak dan Ibu untuk melangsungkan penanda tanganan. Kami bersilakan Bapak dan Ibu untuk melangsungkan penanda tangan. Kami bersilakan Bapak dan Ibu untuk melangsungkan penanda tangan. Kami bersilakan rekan-rekan media untuk berkenaan mengabadikan momentum kali ini. Kita akan bersiap-siap. Dari hitungan ketiga. Dua, satu. Boleh tepat tangan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Sebuah kerjasama yang luar biasa. Dan semoga terus berkembang hingga ke depan nanti. Terima kasih dan kami pergilakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu untuk melangsungkan pengerahan secara simonis. Sinergi ketahanan pangan dedikasi untuk negeri. Melalui penyaluran kredit usaha rakyat. Bantuan urban poli. Dan tak hanya itu saja. Namun juga rupa sarana-pra-sarana pertabian. Untuk prosesi penyerahan pertama. Yaitu penyerahan simbolis kredit usaha rakyat. Yang sesaat lagi hadirin akan kita saksikan bersama-sama. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari kelompok tadi. Cabai Pakis Gistikan. Saudara Basrodi. Perwakilan kelompok tadi bawang merah sokor. Saudara Saiful Anam. Perwakilan kelompok tadi padang arum empat. Saudara Sasbito Hadi. Dan perwakilan petani komoditas pangan. Saudara Suwaji. Beliau yang hadir di atas panggung akan menerima secara simbolis. Pembiayaan sinargi program Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Bank Rakyat Indonesia. Bank Negara Indonesia. Bank Mandiri dan Bank Jatim. Kami pun juga mengundang untuk bisa hadir ke atas panggung. Perwakilan dari kelompok tani Bekar Mulia Cirebon. Dan Kooperasi Konsumen Tani Sukses Bersama Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menerima secara simbolis. Pembiayaan sinargi program Bank Indonesia. Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya mohon perkenaan kepada Menteri, Kooperasi dan UKM Republik Indonesia. Bapak Teten Mas Duki. Dan juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Republik Indonesia. Bapak Iskandar Simorangkir. Untuk hadir ke atas panggung. Dan menyerahkan berbagai macam pembiayaan dan bantuan kali ini. Bapak Iskandar Simorangkir. Usai menyerahkan berbagai bantuan. Mohon perkenaan kepada Bapak Teten Mas Duki. Dan Bapak Iskandar untuk bisa berfoto bersama-sama. Terima kasih. Silahkan rekan-rekan media untuk bisa mengabadikan momentum berharga kali ini. Bolehkah untuk maskernya dilepas sejenak Bapak-Bapak? Terima kasih. Untuk maskernya bolehkah dilepas sejenak? Baik kita akan hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Terima kasih. Dan kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat. Baik, hari ini lebih hormatnya selanjutnya kita akan mengikuti prosesi penjerahan kedua. Yaitu penjerahan simbolis bantuan urban farming kepada kelompok Tari, kelompok PKK, pondok pesantren, dan juga kelompok masyarakat lainnya. Serta bantuan sarana-prasarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas klaster pangan. Kami mengundang untuk bisa hadir di atas panggung, kelompok Bu Pertaci Bubur, selaku perwakilan dari 10 kelompok masyarakat, menerima bantuan urban farming di DKI Jakarta. Untuk menerima sirah simbolis bantuan urban farming berupa 77 ribu. Polibek Bibi Cabai dari Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Kemudian, kelompok tani sumber Matmur II. Menteri masyarakat simbolis bantuan berupa 1,98 juta benih cabai dari Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian. Dan juga, sekaligus kami mengundang Kooperasi Eptilu Membangun Indonesia, kelompok agronatif, kelompok tricipta, dan kelompok tarifus posari untuk menerima sirah simbolis bantuan sarana-prasarana dari Bank Indonesia. Kami mohon berkenan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi Budi Waluyok untuk berkenan bisa hadir ke atas panggung. Dan juga Bapak Tommy Nugraha, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian untuk hadir pulang di atas panggung. Baik mohon berkenan kepada Pak Dodi dan juga Bapak Tommy Nugraha untuk berkenan menyerahkan sirah simbolis berbagai macam bantuan kepada berbagai pihak yang semoga semakin menyemangati semuanya untuk melangkah lebih optimis lagi. Dan usai penyerahan berbagai macam bantuan kali ini, mohon berkenan kepada Pak Dodi Budi Waluyok dan juga Bapak Tommy Nugraha untuk bisa mengamalkan momentum kali ini dengan berfoto bersama. Tapi silahkan Bapak untuk bisa berfoto bersama dan pohon berkenan untuk sejenak melepas masker untuk dokumentasi. Kita akan hidup bersama-sama 3, 2, 1 Boleh kita irik dengan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.